Berbagai suku bertanya, mendengar kata-kata Ningki, mereka sudah tahu apa yang ingin dilakukan Ningki. Bunuh naga-naga itu. Ratu Hutan Belantara Agung sebenarnya ingin memulai perang dengan suku naga. Jika Raja Nagayin Utara bukan tandingan Ratu Hutan Belantara Agung, mungkin suku naga akan berada dalam bahaya kali ini. Jangan bilang kalau Great Desolate King begitu berani. Ketiga suku suci semuanya mendapat dukungan dari alam Senluo. Jika suku naga dihancurkan, saya khawatir makhluk kuat dari alam Senluo akan turun. Saya mendengar bahwa meskipun ras suci mendapat dukungan dari dunia luo ilahi, kenyataannya hanya ada sedikit kontak antara kedua belah pihak. Bahkan sangat sulit bagi keberadaan dunia luo ilahi untuk turun ke dunia luo ilahi. Alam mistik. Saya mempunyai teman baik yang merupakan anak ajaib dari ras bermata tiga. Dia pernah mengatakan kepada saya bahwa bahkan satu ramuan atau harta karun akan membutuhkan sumber daya yang berkali-kali lipat lebih banyak daripada ramuan dan harta karun ini. Raja Nagayin Utara memandang Ningki dengan ekspresi tidak yakin. Ratu Hutan Belantara Agung Manusia, apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin aku, pemimpin suku naga, berlutut dan meminta maaf padamu? Tuan Naga, kita tidak perlu takut dalam perang melawan manusia. Jangan mempermalukan suku naga. Naga lainnya segera berkata dengan marah. Jika Raja Nagayin Utara benar-benar berlutut dan meminta maaf kepada Ningki, lalu di mana suku naga akan menyembunyikan wajah mereka? Bagi mereka, situasi saat ini bukannya tanpa harapan. Meskipun petapa banteng langit telah dikalahkan, dia adalah seorang kultifator Daokuerai Ying yang baru saja mencapai kesempurnaan. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Raja Nagayin Utara? Berlutut dan minta maaf. Mata Ningki bersinar karena geli. Lututmu tidak ada gunanya. Ada banyak pembudidaya Daokueri di suku naga, dan semuanya memiliki poin prestasi. Ningki tidak akan memberi mereka kesempatan untuk berlutut dan meminta maaf. Sambil berpikir, kilin api mengeluarkan Flaming Immortal Palace dan menyerang Raja Nagayin Utara. Raja Nagayin Utara tidak berbicara. Ekspresinya sangat serius saat dia menggeram, 10.000 istana naga kehidupan, tekan langit. Ledakan. Sebuah istana abadi yang beberapa kali lebih besar dari milik sage agung banteng surgawi muncul di belakang Raja Nagayin Utara. Raungan naga sepertinya datang dari dalam, dan gambaran ilusi naga raksasa menerobos udara dan memasuki tubuh Raja Nagayin Utara. Ini adalah kekuatan istana abadi yang telah dimurnikan secara ekstrim. Itu sudah terbentuk. Pergi ke neraka. Kilatan dingin melintas di mata Raja Nagayin Utara. Jadi bagaimana jika istana abadimu memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada milikku? Aku telah menyempurnakan istana abadiku selama bertahun-tahun. Bagaimana aku bisa kalah dari junior sepertimu? Kekuatan mengerikan dari istana abadi melonjak tanpa henti di dalam tubuh Raja Nagayin Utara. Pada saat itu juga, dia berubah menjadi wujud naga aslinya, yang panjangnya ratusan kilometer dan menutupi langit. Rasa takut yang tak terkalahkan muncul di hati semua penggarap yang hadir. Dao surgawi jelas, api reinkarnasi. Lautan api tiba-tiba keluar dari istana peri api. Suhu yang mengerikan menyebabkan udara dalam radius puluhan ribu mil menjadi sangat kering. Eh, keterampilan baru. Sedikit rasa ingin tahu muncul di mata Ningki. Api yang keluar dari istana peri api sedikit berbeda dengan api di tubuh api kilin. Mereka sepertinya memiliki aura yang tidak bisa dijelaskan dan menakutkan. Ningki pernah mencium aura ini pada Raja Kinguang sebelumnya. Ledakan. Lautan api yang mengerikan segera mengelilingi Raja Nagayin Utara. Kekuatan istana abadi di dalam tubuhnya terus bertahan, menahan lautan api. Namun, semua orang dapat melihat sisik naga Raja Nagayin Utara perlahan berubah menjadi merah, seperti besi yang dipanaskan. Berengsek. Api macam apa ini? Sedikit kepanikan muncul di mata Raja Nagayin Utara. Meskipun dia telah menahan api reinkarnasi, sisiknya masih meleleh karena suhu yang mengerikan. Namun, ini bukanlah apa-apa. Yang paling penting, dia samar-samar bisa merasakan bahwa api itu sebenarnya telah menyebabkan kerusakan pada roh primordial yang dia tempatkan di dalam istana abadi. Kerusakan. Api macam apa ini? Bagaimana bisa melewati begitu banyak rintangan dan melukai roh primordial yang saya tempatkan di istana abadi? Ini tidak bisa dilanjutkan. Raja Nagayin Utara menatap tajam ke arah Ningki, lalu melihat ke istana peri api di belakang kilin api, yang dikelilingi oleh lautan api. Sedikit kangganan muncul di matanya. Pada saat berikutnya, istana abadi di belakangnya tiba-tiba menghilang, seperti yang dilakukan oleh petapa agung banteng langit sebelumnya. Istana abadi telah menghilang, begitu pula kekuatan besar istana abadi. Tubuh fisik Raja Nagayin Utara tidak dapat lagi menahan api reinkarnasi yang mengerikan dan langsung terbakar menjadi abu. Raja Nagayin Utara juga sudah mati. Semua orang tercengang. Masih belum mati. Ningki menghela nafas dalam hatinya dan segera berkata kepada kilin api, jangan biarkan suku naga lainnya pergi. Bunuh mereka semua. Fire Kilin mengangguk sedikit, dan serangannya segera mendarat di Prodwin Dragon Kingdom yang lainnya. Mereka masih tenggelam dalam keterkejutan atas kekalahan Raja Nagayin Utara. Saat mereka bereaksi, semuanya sudah terlambat. Raja Hutan Belantara yang agung, kamu akan mati dengan mengenaskan. Ark. Dengan beberapa raungan berbisa, naga pemeriksa dao yang dibawa oleh Raja Naga Utara kali ini semuanya terbunuh. Ding. Selamat menjadi tuan rumah karena telah membunuh naga dao kueraing realem tingkat menengah. 200 juta poin prestasi diperoleh. Ding. Selamat menjadi tuan rumah. Notifikasi sistem berbunyi terus-menerus. Poin prestasi Ningki langsung menembus angka 35 miliar. Itu cukup untuk membeli tujuh ramuan istana abadi. Pada saat yang sama, Raja Iblis Gagak Emas dan Dewa Guru bermata tiga sepertinya telah berakhir. Pembatasan tersebut hilang, dan kedua sosok itu tiba-tiba muncul di udara. Di permukaan, keduanya tampak tidak terluka. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, orang dapat melihat bahwa warna kulit Dewa Guru bermata tiga sedikit lebih lemah daripada wajah Raja Iblis Gagak Emas. Mereka berdua telah memperhatikan semua yang terjadi di luar. Satu-satunya alasan mengapa pemenangnya ditentukan begitu cepat kali ini adalah karena Dewa Guru bermata tiga telah secara sukarela menyerah. Aku telah menerima bantuan dari Raja Naga Utara. Kali ini, untuk membalas budi, Ras Bermata tiga tidak akan ikut campur di masa depan. Mohon maafkan kami. Dewa Guru bermata tiga menangkupkan tinjunya ke arah Ningki. Setelah melakukan banyak tugas sebelumnya dan menyaksikan teror kilin api, dia sudah memperlakukan Ningki sebagai rekannya. Tidak disangka Raja Naga Utara akan kalah. Raja Iblis Gagak Emas menghela nafas, lalu tersenyum pada Ningki. Si mata tiga tidak punya pilihan. Raja hutan belantara yang agung, kenapa kamu tidak melepaskannya saja? Kalau begitu, kamu berhutang budi padaku. Ningki memandang Dewa Guru bermata tiga dengan tenang. Dewa Guru bermata tiga sedikit terkejut. Dia menatap Ningki dalam-dalam, lalu menganggup dan berbalik, menghilang di depan mata semua orang. Pada titik ini, hanya Raja Iblis Gagak Emas dan kilin api yang tersisa di antara para penggarap alam pertanyaan Dao yang sempurna yang hadir. Suku Naga benar-benar kalah kali ini. Rekan Daoi Sen Luo, saya ingat apa yang Anda tanyakan tadi. Oh itu benar. Anda bertanya kepada saya apakah saya menyesalinya. Anda mengacu pada masalah saya membiarkan Anda pergi sebelumnya, kan? Saya bisa menjawab Anda sekarang. Ningki memandang Sen Luo dan tersenyum. Wajah Sen Luo sangat pucat. Hatinya dipenuhi penyesalan. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan benar-benar kalah dalam masalah yang seharusnya ada di tasnya. Tentu saja aku tidak menyesalinya. Lagi pula, bukankah kamu masih harus mati sekarang? Ningki tertawa. 3252 Dengan Lin Longhu sebagai contoh, para penggarap pencarian Dao lainnya ragu-ragu sejenak sebelum berlutut. Hanya Sen Luo yang tetap berdiri. Itu adalah pemimpin suci dari dinasti Ilang Surgawi. Dia dulunya mengincar dinasti kebajikan suci kita, tapi sekarang dia tanpa malu-malu berlutut di hadapan Raja Hutan Belantara Agung dan memohon belas kasihan. Nasib benar-benar mengacaukan manusia. Bukankah begitu? Dan Lin Longhu itu, dia sebenarnya membelot ke suku Banteng Surgawi ketika umat manusia berada di ambang kepunahan. Dia adalah pengkhianat umat manusia. Para kultifator pencari Dao yang telah mengkhianati umat manusia terus-menerus mendengar perkataan para kultifator manusia di bawah. Mereka malu dan marah, namun tidak berani menegurnya. Mereka semua memandang Ningki dengan hati-hati. Ningki duduk di atas kilin api seperti dewa perang yang dilalap api. Petapa Banteng Surgawi dan Nagayin Utara telah dikalahkan satu demi satu. Di mata mereka, Ningki dan kilin api seperti setan. Bangunlah, dia tidak akan melepaskan kita. Lebih baik mati berdiri daripada berlutut sampai mati. Senluo menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Kamu, kamu, dan kamu semua bisa hidup, tapi mengkhianati umat manusia dan membelot ke musuh tidak akan lolos dari hukuman. Turun dan tunggu hukumanmu. Ningki tiba-tiba menunjuk ke beberapa orang. Melihat ini, jejak kejutan yang menyenangkan muncul di mata para pembudidaya manusia, dan mereka buru-buru terbang ke langit dan meninggalkan perahu peri tempat Senluo dan yang lainnya berada. Linlonghu menatap kosong ke arah Ningki. Bagaimana dengan dia? Sisanya? Ayo pergi bersama. Ningki tersenyum. Raja hutan belantara yang agung, apakah ada ruang untuk negosiasi? Tidak peduli apa, kamu dan aku sama-sama manusia. Senluo tiba-tiba berbicara. Mata para pembudidaya manusia berkedip dengan jijik. Mereka tidak mengira sang penguasa tanah suci Senluo ternyata adalah seorang pengecut. Ningki meliriknya dengan acuh tak acuh. Melihat hal tersebut, kilin api langsung membakar seluruh perahu peri menjadi abu. Pada titik ini, semua penggarap klan naga dan klan banteng surgawi yang datang kali ini sudah mati. Membunuh. Tiba-tiba, rentetan raungan marah datang dari segala arah, disertai semburan petir. Para penggarap suku Kadal Guntur menginjak sambaran petir saat mereka merobek langit. Suku Kadal Guntur punya nyali untuk tetap berani menyerang saat ini. Apakah mereka setia? Melihat ini, berbagai rastan pasadar memandang Lei Yunz dengan kekaguman di mata mereka. Aku akan membunuhmu, dasar idiot. Lei Yunz tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Dia membubung ke langit dan berubah menjadi sambaran petir, bergegas menuju kelompok pembudidaya klan Kadal Guntur. Kecepatannya sangat cepat sehingga para penggarap klan Kadal Guntur terkemuka semua tercengang oleh tamparannya. Apa yang salah? Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka akan membunuh umat manusia saat ini? Mungkinkah harta paling berharga klan kita, aura bola petir, telah diperoleh? Para pemimpin klan Kadal Guntur menatap Lei Yunz, tercengang. Di mata penonton, pemandangan ini seperti sirkus. Bahkan Raja Naga dari Yin Utara telah dikalahkan. Apakah kamu di sini untuk mengadili kematian? Bagaimana mungkin klanku memiliki sekelompok orang idiot sepertimu? Berengsek. Lei Yunz tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Ketika anggota klan mendengar ini, mereka secara tidak sadar menilai situasi saat ini, dan kemudian jejak ketidakpercayaan muncul di mata mereka. Perlombaan naga benar-benar tidak ada. Apakah klan naga benar-benar kalah? Karena kamu di sini, jangan pergi. Ningki tersenyum pada Lei Yunz. Lei Yunz sangat ketakutan hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Dia buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, itu salah paham, salah paham. Ledakan. Lautan api yang bergulung menutupi langit dan menutupi bumi. Lei Yunz dan para pembudidaya Daokueri lainnya, serta puluhan ribu pembudidaya klan Kadal Guntur yang mereka bawa, semuanya berubah menjadi abu di lautan api. Sifat pembunuh Great Wilderness King tampaknya cukup kuat. Raja Iblis Gagak Emas hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Namun, niat klan Kadal Guntur untuk menyerang mereka saat mereka terjatuh adalah menuai apa yang telah mereka tabur. Ketika Bin Hamin, Nyonya Yan Zen, dan kultifator Daokueri Ying tahap akhir lainnya melihat ini, mereka mau tidak mau menelan seteguk air liur. Mereka diam-diam senang karena mereka tidak berpartisipasi dalam kekacauan kali ini. Kalau tidak, mereka mungkin akan berakhir seperti Lei Yunz. Raja Iblis Gagak Emas, terima kasih telah datang membantu kami hari ini. Ketika debu hampir hilang, Ningki menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada Raja Iblis Gagak Emas. Sama-sama, itu yang harus saya lakukan. Raja Iblis Gagak Emas tersenyum. Tentu saja, dia tidak di sini untuk membantu Ningki. Alasan dia ada di sini hari ini adalah murni karena identitas Fire Kilin. Jika Kilin mati di alam mistik Dewa Luo, dia tidak dapat membayangkan betapa marahnya alam Dewa Luo. Terlebih lagi, apakah dia datang atau tidak, umat manusia mungkin akan baik-baik saja. Dia dan Dewa Guru Bermata Tiga telah melihat bagaimana Kilin Api menekan Sage Agung dari Banteng Surgawi dan Raja Naga dari Yin Utara. Bahkan jika Raja Naga Yin Utara, Petapa Agung Banteng Surgawi, dan Dewa Guru Bermata Tiga bekerja sama, mereka mungkin hanya bisa ditandingkan dengan Kilin Api. Aku masih harus melakukan perjalanan ke perlombaan naga, jadi aku tidak akan menghiburmu. Mengapa kamu tidak tinggal bersama umat manusia sebagai tamu bersama Pendeta Leng Sian dan yang lainnya? Seharusnya tidak memakan waktu lama. Ning Ki tersenyum. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Raja Hutan Belantara Agung masih berniat membunuh kita semua. Jian Suanji menghela nafas dalam hatinya. Sepertinya setelah hari ini, meski Ras Naga belum musnah, hanya akan ada beberapa benih kecil yang tersisa. Para pembudidaya Daokueri menghela nafas dalam hati mereka. Situasinya sungguh tidak dapat diprediksi. Dalam waktu sesingkat itu, Ras Naga yang sangat makmur berada dalam bahaya kepunahan. Dan umat manusia yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam peringkat seratus ras sudah bisa disebut sage. Ini. Raja Iblis Gagak Emas ingin membujuk mereka, tetapi di detik berikutnya, kilin api sudah menghilang bersama Ning Ki. Pada saat ini, Wang Chow melayang ke langit dan menangkupkan tinjunya ke arah Raja Iblis Gagak Emas, Pendeta Leng Sian, dan yang lainnya, Senior, kenapa kamu tidak tinggal untuk minum teh? Tentu. Mata Raja Iblis Gagak Emas bergedip dan dia mengangguk sambil tersenyum. Melihat hal ini, para penggarap Daokueri memahami bahwa mulai hari ini dan seterusnya, umat manusia mungkin akan menggantikan Ras Naga dan menjadi salah satu dari tiga ras suci. Kalau tidak, mengapa eksistensi seperti Raja Iblis Gagak Emas memilih untuk tinggal sebagai tamu? Beberapa ras asing yang memilih untuk menarik garis dengan ras manusia karena ras naga akan menyerang ras manusia dan bahkan mengejek mereka bertanya. Mereka dipenuhi dengan penyesalan. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka akan memilih untuk memihak umat manusia meskipun itu berarti kematian. Bukankah mereka akan memiliki ras suci sebagai pendukung mereka di masa depan? Dalam sekejap mata, lima tahun telah berlalu. Selama lima tahun itu, Ning Ki tidak kembali ke dinasti Set. Kebajikan. Sebaliknya, dia memburu sisa-sisa suku naga. Tidak hanya itu, orang luar lainnya juga akan menekan jejak suku naga dan menyerahkannya kepada Ning Ki sebagai imbalan atas bantuannya. Tempat suci ras naga. Kilin api membawa Ning Ki dan berdiri di atas tumpukan puing. Ning Ki melihat sekeliling dengan tenang dan tersenyum setelah beberapa saat. Ini hampir sama dengan terakhir kali aku pergi. Seharusnya tidak ada anggota ras naga yang kembali. Mereka yang melarikan diri mungkin bersembunyi. Status ras naga di dunia Senluo jauh lebih tinggi daripada ras iblis. Meskipun mereka tidak akan mengetahui apa yang terjadi di alam mistik Senluo untuk saat ini, cepat atau lambat mereka akan mengetahuinya. Jangan tinggalkan tempat ini, mereka hanya akan menunggu kematian. Kata api Kilin dengan tenang. Mem. Ning Ki mengangguk. Dia juga memikirkan cara untuk mengeluarkan liontin meteor dan mempelajarinya kapanpun dia punya waktu. Dia ingin melihat apa yang salah dengan benda itu dan mengapa benda itu tidak bisa membawanya kembali ke dunia abadi. Sayangnya dia tidak dapat memahami misteri dibaliknya bahkan setelah beberapa tahun melakukan penelitian. Poin prestasiku telah melebihi 100 miliar. Itu cukup untuk ditukar dengan 20 pil istana abadi. Tidak peduli apa, aku seharusnya bisa membuka gerbang ngeraka, kan? Ning Ki sangat menantikannya. Tak lama kemudian, dia muncul di tempat latihan terbaik. Semua poin prestasinya telah ditukar dengan pil istana abadi. Sebanyak 20 pil istana abadi melayang di depan Ning Ki. Aku akan makan 10 dulu. Jika aku tidak bisa membuka gerbang ngeraka, aku akan makan 10 sisanya. Ning Ki tersenyum. Sambil berpikir, 10 ramuan istana abadi terbang ke mulutnya dan meleleh. Dalam sekejap, 10 pasukan khusus berputar seperti tali dan muncul di laut rasa ilahi Ning Ki, membombardir gerbang api penyucian penekan. Ledakan Ledakan mengerikan bergema di kesadaran Ning Ki. Labu pembunuh surgawi terbangun dari tidurnya dan menatap pemandangan itu dengan kaget. Apa yang sedang kamu lakukan? Labu pembunuh surgawi terbang di samping kesadaran Ning Ki dan bertanya dengan kaget. Kekuatan apa itu? Apakah kamu menyinggung seseorang dan ditekan? Bagaimana aku bisa begitu tenang? Jangan khawatir. Ini adalah kekuatan khusus yang dipadatkan oleh pil istana abadi. Ini khusus digunakan untuk mendobrak gerbang istana terkunci. Ning Ki berkata dengan tenang. Ekspresi labu pembunuh surgawi berubah menjadi aneh. Ia ragu-ragu dan berkata dengan lembut, Apakah menurutmu gerbang ini adalah gerbang istana terkunci? Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa tidak mungkin memadatkan gerbang istana terkunci sebelum mencapai tahap lanjutan dari alam permintaan dao? Anda hanya seorang raja abadi yang sempurna sekarang, bahkan bukan seorang kaisar. Kalau ku bilang iya, memang benar. Ning Ki berkata dengan ringan. Ai, jika kamu tidak mendengarkan orang yang lebih tua, kamu akan dirugikan. Aku tidak tahu pintu macam apa ini, tapi pintu ini istimewa. Empat roh yang dibentuk oleh seni suci empat roh adalah juga secara sadar menjaganya. Jika kamu membukanya dan mengeluarkan makhluk kuat yang mengambil alih tubuhmu, maka jangan salahkan aku. Labu pembunuh abadi menggelengkan kepalanya. Seiring berjalannya waktu, Ning Ki menemukan bahwa kekuatan 10 pil istana abadi masih belum cukup untuk membuka gerbang penindasan penjara. Sambil berpikir, dia mengonsumsi 5 pil istana abadi lainnya. Ledakan. Energi khusus yang dipadatkan oleh 15 pil istana abadi membombardir gerbang penindasan api penyucian. Kali ini, gerbangnya jelas bergerak. Ada harapan. Mata Ning Ki berkedip, dan dia segera menelan 5 pil yang tersisa. Dengan usaha lebih, dia tahu bahwa dia pasti bisa membuka gerbang penindasan penjara. Merusak. Ning Ki tidak bisa menahan geraman pelan saat dia melihat 20 pil istana abadi memadatkan kekuatan khusus dan meledakkannya ke arah gerbang penekan penjara. Bang. Kali ini, gerbang penindasan penjara tidak lagi mampu menahan kekuatan agung ini. Gerbangnya langsung terbuka ke dalam. Labu pembunuh abadi tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, dia benar-benar membukanya. Tolong jangan biarkan sesuatu yang luar biasa keluar. Saya masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Ikuti aku. Ekspresi Ning Ki menjadi lebih serius, dan dia langsung berjalan menuju gerbang penindasan penjara. Labu pembunuh abadi ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, rasa ingin tahunya mengalahkan mentalitas pengecutnya, dan ia mengikuti dengan cermat. Ketika keduanya melintasi gerbang penindasan penjara, keduanya tercengang. Di depan Ning Ki dan Labu pembunuh abadi ada sebuah istana yang sangat besar. Istana ini tidak hanya gelap gulita, tetapi juga terdapat banyak noda darah di atasnya. Faktanya, mereka bahkan bisa melihat beberapa tulang layu tergantung di sudut atap istana. Tapi yang mengejutkan Ning Ki adalah dia pernah melihat istana Sage Agung Banteng Surgawi sebelumnya. Ukurannya lebih kecil dari istana Raja Nagayin, dan istana abadi Apikilin berukuran lebih besar dari istana Raja Nagayin. Tapi sekarang, bahkan jika ketiga istana abadi dijumlahkan, mereka masih tidak bisa dibandingkan dengan istana abadi di depan Ning Ki. Gerbang ini sangat besar. Istana abadi ini luar biasa besarnya. Itu mungkin sebanding dengan sebuah planet. Apa-apaan ini? Labu pembunuh abadi mau tidak mau mengucapkan kata-kata jenaka seperti itu dari suatu tempat. Istana abadi, istana abadiku, istana abadi penindasan penjara. Ning Ki berkata dengan ekspresi serius. Dia sudah bisa merasakan kekuatan yang tak terlukiskan memancar dari istana abadi dan mengalir ke tubuhnya. Inilah kekuatan istana abadi. Mustahil, Anda hanyalah dewa abadi, bagaimana Anda bisa memiliki istana abadi? Mustahil. Labu pembunuh abadi masih tidak mempercayainya, tetapi pemandangan di depannya mengatakan bahwa kata-kata Ning Ki kemungkinan besar benar. Kekuatan istana abadi sepertinya meningkat. Saat ini, mereka berdua tiba-tiba mendengar suara keras. Gerbang penindasan penjara di belakang mereka tiba-tiba hancur, dan pemandangan di belakang mereka berubah. Keduanya kembali ke laut pengetahuan mereka. Tapi istana abadi tidak hilang. Seolah-olah berada di kehampaan lain, tetapi juga seolah-olah berada di laut pengetahuan Ning Ki. Perasaan ini sungguh misterius. Pada saat yang sama, saat gerbang penindasan penjara hancur, empat roh suci terbang dan mengelilingi istana abadi. Akhirnya, mereka memasuki gerbang di depan istana abadi dan berubah menjadi patung rilif. Berderit Gerbang istana abadi perlahan terbuka. Ketika celah kecil itu terbuka, kekuatan istana abadi yang menopang tubuh Ning Ki tiba-tiba meningkat beberapa ratus kali lipat. Ledakan Kekuatan spiritual Ning Ki terlempar kembali ke dalam tubuhnya dari laut pengetahuannya. Kemudian, dia menemukan bahwa budidayanya meningkat pesat, seolah-olah kemacetan telah dipecahkan. Ning Ki buru-buru melihat atributnya. Kaisar abadi tahap awal Dia akhirnya berhasil menerobos dari Dewa Abadi Kesempurnaan ke Kaisar Abadi tahap awal. Jimat Dao yang tersembunyi di laut pengetahuannya juga terbang dan berputar di atas kepala Ning Ki. Ini belum selesai. Mata Ning Ki bersinar dengan sedikit keseriusan. Budidayanya masih meningkat pesat. Beberapa napas kemudian, dia merasa telah menembus hambatan kecil lagi. Kaisar Abadi tahap awal Beberapa napas lagi kemudian. Kaisar Abadi tahap awal Dalam beberapa napas berikutnya, budidayanya telah meningkat menjadi Kaisar Abadi Kesempurnaan Agung. Ki Abadi dan kekuatan dao besar di tubuhnya hampir sepenuhnya berasimilasi dengan kekuatan istana abadi. Apakah ini? 3.254 Oh tidak, tubuhku akan meledak. Kekuatan mengerikan dari istana abadi menyebabkan garis-garis halus muncul di kulit Ning Ki. Garis-garis halus ini jelas merupakan tanda bahwa kulitnya akan terbelah. Ada pun tubuhnya seperti bola karet yang terisi udara dalam sekejap. Itu membengkak, dan bahkan tato naga perak pun bengkak tak bisa dikenali. Muncul. Suara lembut datang dari tubuh Ning Ki. Setelah itu, tubuhnya kembali normal, dan perasaan meledak pun hilang. Pada saat ini, Ning Ki merasa tubuhnya telah berubah dari danau menjadi lautan. 9 meridian abadinya semuanya telah berkembang lebih dari 100 kali lipat. Kekuatan istana abadi yang cukup untuk membuatnya meledak ini tidak cukup untuk mengisi meridian abadi Ning Ki. Alam transformasi kuno awal Ternyata alam transformasi kuno adalah alam di atas alam kaisar asli, yang menembus batas lain. Kenyataannya tidak ada perubahan kualitatif, oleh karena itu disebut ranah transisi, antara langkah kedua dan ketiga. Hanya ketika seseorang benar-benar menerobos ke alam daukueri, rohnya akan terkondensasi dan diubah. Mencapai jiwa primordial adalah perubahan kualitatif. Ning Ki tercerahkan. Sekarang setelah dia secara pribadi mengalami alam transformasi kuno, dia tahu betapa kuatnya alam transformasi kuno. Faktanya, tidak ada perbedaan antara alam transformasi kuno dan alam kaisar. Satu-satunya perbedaan adalah batas alam kaisar telah dilanggar, dan meridian abadi diperluas. Dengan begitu, meridian abadi akan terisi hingga penuh, dan kekuatan seseorang secara alami akan mencapai tingkat yang tak tertandingi. Namun, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan alam daukueri. Memikirkan hal ini, Ning Ki menoleh dan melihat ke belakang. Dia menemukan bahwa pintu istana abadinya masih terbuka. Ini berarti manfaat yang akan dia peroleh dari istana abadi jauh lebih banyak daripada yang dia lihat sekarang. Saat pintu terbuka sedikit demi sedikit, kekuatan istana abadi semakin kuat. Untungnya, Ning Ki sudah berada di alam transformasi kuno awal, dan sembilan meridian abadinya semuanya telah berkembang seratus kali lipat. Untuk waktu yang singkat, dia masih bisa menahan kekuatan istana abadi. Istana abadi ini berkali-kali lebih besar dari istana abadi berapi milik kilin api. Berapa tingkat istana itu sebenarnya? Jika pintunya terbuka sepenuhnya, pada akhirnya tingkat kultivasi saya akan mencapai tingkat berapa. Saya ingin tahu apakah saya dapat mengambil kesempatan ini untuk menerobos ke langkah ketiga. Ning Ki berpikir, lalu perlahan menutup matanya, bersiap menghadapi gelombang ledakan berikutnya. Aliran kekuatan istana abadi yang tak ada habisnya mengalir ke tubuh Ning Ki. Segera, sembilan meridian abadi miliknya, yang telah berkembang seratus kali lipat, terisi hingga penuh. Ding, selamat menjadi tuan rumah karena berhasil mencapai tahap tengah alam transformasi kuno. Notifikasi sistem berbunyi. Ning Ki tidak membuka matanya. Kesenjangan di pintu istana abadi semakin besar. Meskipun hanya sepersepuluh dari jalan yang terbuka, kekuatan tak terbatas dari istana abadi di dalamnya mungkin setara dengan lebih dari seratus istana abadi. Setelah maju ke tahap tengah alam transformasi kuno, meridian abadi di tubuh Ning Ki berkembang seratus kali lipat. Itu setara dengan sepuluh ribu kali lebih kuat daripada saat dia berada di alam kaisar. Meridian abadi Ning Ki jauh lebih kuat daripada meridian di alam yang sama. Dapat dikatakan bahwa budidayanya saat ini setara dengan lingkaran besar alam transformasi kuno. Beberapa hari kemudian, bunyi bip sistem terdengar lagi. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil mencapai alam transformasi kuno tahap akhir. Meridian abadinya diperkuat seratus kali lipat. Sepuluh hari kemudian. Dengan bantuan kekuatan istana abadi, Ning Ki telah bergegas ke lingkaran besar alam transformasi kuno. Pada saat ini, luasnya meridian abadinya tidak terbayangkan oleh orang biasa. Hanya dengan membuka pintu penjara dan melihat istana abadi, Ning Ki langsung melompat dari lingkaran besar alam raja abadi ke lingkaran besar alam transformasi kuno. Masih ada alam kaisar di antara keduanya. Kecepatan kemajuan seperti ini dianggap langka bahkan di dunia jaring ilahi. Namun bagi Ning Ki, ini adalah hasil akumulasinya. Lagi pula, setelah membuka pintu penjara, dia telah menghabiskan total seratus miliar poin prestasi dan dua puluh pil istana abadi. Dengan jumlah poin prestasi ini, jika dia beruntung, dia dapat membantu dua puluh ahli alam daukue raying tahap akhir untuk membuka pintu penjara dan melihat istana abadi. Saat ini, pintu penjara sudah setengah terbuka. Kekuatan istana abadi terus melonjak dan melonjak di tubuh Ning Ki. Jika Ning Ki masih seorang raja abadi, dia akan meledak dan mati. Tapi sekarang Ning Ki berada di lingkaran besar alam transformasi kuno, meridiannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia bisa menahan kekuatan ini dengan sempurna. Saat ini, dia bisa dengan mudah membunuh keberadaan di alam yang sama hanya dengan mengangkat tangannya. Apa Jiang Tians, Jiang Tiange? Jianbo, Jiang Yuan Shen, kelompok ahli realam transformasi kuno di keluarga Tiandao, tidak satupun dari mereka yang bisa menandinginya. Tetapi jika dia bertarung melawan ahli realam daukue raying tahap awal, Ning Ki mungkin bisa melindungi dirinya sendiri. Bagaimanapun, itu bukan hanya perbedaan alam yang besar, tetapi perbedaan antara langkah kedua dan ketiga. Meskipun alam transformasi kuno berada di antara langkah kedua dan ketiga, pada kenyataannya, dia tidak ada hubungannya dengan langkah ketiga. Tidak ada, dia bahkan lebih dekat ke langkah kedua. Ayo kita lakukan sekaligus. Buka untukku. Ning Ki meraung pelan. Pikirannya melonjak dan membentuk hubungan dekat dengan istana abadi. Di bawah pemikiran ini, pintu istana abadi terbuka dengan kecepatan lebih cepat. Setelah beberapa saat, pintu istana abadi yang setengah tertutup itu terbuka sepenuhnya. Kali ini, kekuatan istana abadi, yang sangat pemalu, seperti menantu perempuan yang menunggu untuk menikah, tiba-tiba meledak. Raungan meletus dari dalam istana abadi penekan neraka seperti gelombang pasang, dengan tubuh kedagingan Ning Ki sebagai satu-satunya target mereka. Wen, gelombang. Suara mendengung muncul dari benaknya. Kesadaran Ning Ki benar-benar tenggelam oleh kekuatan istana abadi dalam sekejap, memasuki keadaan misterius. Keadaan ini membuat Ning Ki tampak seperti orang luar. Dia dengan tenang memperhatikan perubahan di tubuhnya, tetapi dia tidak dapat berpartisipasi. Ini bukanlah jiwa ketuhanannya yang meninggalkan tubuhnya. Pada saat ini, jiwa ilahinya ada di dalam tubuhnya, terjerat oleh kekuatan istana abadi yang tak terhitung jumlahnya. Jimat Dao yang terus-menerus berputar di atas kepalanya tiba-tiba pecah dengan keras, berubah menjadi bintik cahaya kemasan yang tersebar di tubuh Ning Ki. Namun yang aneh adalah setelah cahaya kemasan ini memasuki tubuh Ning Ki, mereka mendarat di jiwa Dewa Ning Ki. Setelah jiwa Dewa Ning Ki menyerap titik cahaya kemasan dari Jimat Dao ini, seolah-olah bintang yang tak terhitung jumlahnya menyala di alam semesta yang gelap gulita. Bintang-bintang ini selalu terhubung. Pada pandangan pertama, jiwa ilahi Ning Ki tampaknya telah membentuk sebuah galaksi. Itu telah menjadi sebuah galaksi, dan cahaya kemasan itu adalah planet yang penuh dengan kehidupan. Jimat Dao itu hancur. Apa yang sedang terjadi? Ning Ki sedikit terkejut. Bukankah ini berarti dia tidak bisa lagi mengendalikan kekuatan Dao besar? Tapi Ning Ki segera menghela nafas lega. Sekarang dia memiliki kekuatan istana abadi. Menurut Kilin Api, kekuatan istana abadi termasuk dalam kekuatan tingkat ketiga, dan kekuatan Dao besar hanyalah tingkat kedua. Tidak masalah. Perubahan berikut semuanya terkonsentrasi pada jiwa ilahi. Ning Ki samar-samar memiliki firasat di dalam hatinya. Kekuatan istana abadi membantu saya mengubah jiwa ilahi saya menjadi roh primordial. Jika berhasil, bukankah saya akan langsung memasuki langkah ketiga dan mencapai alam Dao Kueri? 3255. Proses transformasi roh berlangsung dalam jangka waktu yang tidak diketahui. Dalam keadaan Ning Ki saat ini, konsep waktu tampaknya menjadi sangat kabur. Tiba-tiba, suatu hari, dia mendapati penglihatannya berubah lagi. Ia melihat sesosok tubuh duduk bersila di hadapannya. Setelah diperiksa lebih dekat, bukankah itu dirinya sendiri? Aku sekarang. Ning Ki memandang dirinya dari atas ke bawah dengan heran, lalu melihat sekeliling untuk melihat pemandangan. Dia mendapati dirinya berdiri di titik tertinggi istana abadi penekan neraka. Saya tidak menyangka ini akan menjadi istana abadi. Sebuah suara samar terdengar di depan. Ning Ki melihat dengan hati-hati dan melihat labu pembunuh abadi berdiri di pintu istana abadi, menatapnya. Masuk. Sambil berpikir, labu pembunuh abadi muncul di hadapan Ning Ki. Selamat, kamu sekarang memiliki mistik lingkaran besar alam pencarian Dao. Selama istana abadi tidak dihancurkan, rohmu abadi. Mulai sekarang, kecuali mereka yang berada di langkah keempat, itu akan sangat sulit. Agar orang lain membunuhmu, hmm, mungkin bahkan mereka yang berada di langkah keempat tidak akan bisa membunuhmu dengan mudah. Labu pembunuh abadi tampak iri. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Bibir Ning Ki sedikit melengkung. Dia segera sadar dan memeriksa atributnya. Dia menemukan bahwa dia telah beralih dari lingkaran besar alam transformasi kuno ke tahap awal alam pencarian Dao. Dia telah maju. Namun, dia belum mendengar notifikasi sistem. Kemungkinan besar itu terkait dengan keadaannya sebelumnya. Apakah keadaannya saat ini adalah semangatnya? Dengan pemikiran lain, pandangan Ning Ki tiba-tiba berubah, dan dia kembali ke tubuh fisiknya. Namun, ada perasaan misterius di lubuk hatinya. Roh primordialnya sepertinya belum sepenuhnya kembali ke tubuh fisiknya. Itu masih berada di Istana Surgawi Penekan Raka, tetapi Istana Surgawi Penekan Raka telah menggantikan fungsi laut kesadaran sebelumnya. Itu setara dengan Istana Abadi Penekan Raka dan tubuh fisiknya menjadi satu. Semangatnya di Istana sama persis dengan di tubuh fisiknya. Satu-satunya hal yang harus dikendalikan Ning Ki adalah kesadarannya. Mungkin Sagi Agung dari Banteng Langit dan Raja Naga dari Utara pernah berada dalam kondisi ini. Roh mereka ada di Istana Abadi, dan kesadaran mereka ada di tubuh fisik mereka. Ketika tubuh fisik mereka akan dihancurkan, kesadaran mereka akan dipindahkan kembali. Itu setara dengan kehilangan tubuh fisik, tapi sumbernya masih ada. Ini adalah keabadian. Setelah kesadarannya kembali ke tubuh fisiknya, Ning Ki segera bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam tubuhnya. Ki Surgawi dan kekuatan Jalan Agung telah sepenuhnya lenyap. Yang menggantikan mereka adalah kekuatan Istana Surgawi yang tak ada habisnya. Bahkan di tahap awal, tengah, dan akhir dari alam permintaan Dao, kebanyakan dari mereka menggunakan Ki Abadi dan kekuatan Dao Agung. Tapi sekarang, Ning Ki berdiri di garis awal yang tidak terbayangkan. Dia bisa menggunakan kekuatan Istana Abadi pada tahap awal alam permintaan Dao. Sebelumnya, saya mendengar bahwa untuk keberadaan Dao Kuera Ying Realem, sebagian besar kekuatan tempur mereka berasal dari roh primordial. Intinya juga adalah roh primordial. Selama roh primordial tidak dihancurkan, itu setara dengan menjadi abadi. Sekarang itu saya telah menembus tahap awal alam permintaan Dao. Saya bertanya-tanya seberapa kuat roh primordial saya nantinya. Saya bisa masuk ke dalam kehampaan dan membunuh musuh dari jarak 10 ribu mil. Kepala Ning Ki tersenyum. Dia merasa perlu meluangkan waktu untuk membiasakan diri dengan kekuatan tempurnya yang melonjak. Kesenjangan antara alam dewa abadi kesempurnaan besar dan tahap awal alam permintaan Dao sangat besar. Istana abadi milikmu ini jelas bukan diciptakan olehmu. Pada suatu saat, labu pembunuh abadi telah kembali ke sisi Ning Ki. Apa maksudmu? Mata Ning Ki berkedip. Faktanya, dia juga sudah menebaknya. Apakah itu Istana Abadi kelas 1 atau Istana Abadi kelas 9? Meskipun ada perbedaan, itu tidak bisa terlalu konyol. Bahkan Istana Abadi kelas 9 yang terkemuka, dengan penyempurnaan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, akankah paling-paling seukuran pintumu? Menurutku Istana Abadi milikmu ini mungkin. Pada titik ini, labu pembunuh abadi sepertinya menunggu Ning Ki bertanya. Apa itu? Ning Ki berkata sambil tersenyum. Labu pembunuh abadi menganggup puas. Itu mungkin sebuah Istana Abadi yang telah diciptakan oleh keberadaan langkah keempat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Entah kenapa, Istana itu jatuh ke dalam lautan kesadaranmu dan kamu beruntung. Selama Istana Abadi tidak dihancurkan, roh primordial adalah abadi. Jika Istana Abadi ini milik keberadaan langkah keempat, karena belum dihancurkan, kemana perginya roh primordial dari keberadaan itu? Tidak mungkin tinggal di Istana Abadi lainnya, kan? Ini tidak sesederhana membeli rumah. Ning Ki berkata sambil tersenyum. Labu pembunuh surgawi tertegun sejenak. Kemudian, ia mengerutkan kening dan tatapan penuh perhatian muncul di matanya. Setelah setengah jam, tiba-tiba ia berteriak tanpa sadar. Kemudian, ia mengamati dengan cermat penampakan Istana Surgawi. Lambat laun, kenangan yang hampir terlupakan muncul kembali di benaknya. Noda darah berbintik-bintik, tulang putih tergantung di atap. Ini pasti keadaan yang hanya akan muncul setelah pertempuran sengit. Pintu ini, sangat familiar, aku akan mengingatnya. Aku pasti pernah melihat pemilik sebelumnya dari Istana Abadi ini. Benar, aku akan mengingatnya. Labu pembunuh abadi bergumam pada dirinya sendiri. Ningki tidak mengatakan sepatah kata pun dan menatap labu pembunuh abadi dengan tenang. Hari-hari berlalu dan labu pembunuh abadi masih tenggelam dalam pikirannya. Ningki tidak mengganggunya. Dia duduk bersila dan menggunakan kekuatan Istana Abadi yang tak ada habisnya untuk menstabilkan budidayanya saat ini. Kekuatan dari Istana Abadi menjadi tenang. Terobosan selanjutnya adalah. Ningki harus bergantung pada dirinya sendiri. Ya, itu dia, itu dia. Ini adalah Istana Abadi Kaisar Ilahi Mistik Utara. Bagaimana saya bisa lupa? Mana mungkin aku lupa? Suara labu pembunuh abadi membangunkan Ningki dari kondisi meditasinya. Labu pembunuh abadi sepertinya sudah gila. Ia menangis pada satu saat dan tertawa pada saat berikutnya. Istana Abadi Kaisar Ilahi Mistik Utara Ningki menghela nafas dalam hatinya. Dari petunjuk yang dia peroleh, dia sekarang dapat menyimpulkan bahwa dia memang reinkarnasi Kaisar Ilahi Mistik Utara. Tidak seperti pedang misterius orang tua, meskipun dia adalah reinkarnasi Raja Kinguang, dia bukanlah tubuh utama. Raja Kinguang adalah tubuh utama. Sekarang Istana Abadi ini telah muncul di pikiranku, sepertinya aku adalah reinkarnasi dari pedang misterius orang tua. Kaisar Ilahi Mistik Utara, akankah kenangan dari kehidupanku sebelumnya muncul lagi? Ketika saatnya tiba, aku. Apakah masih aku? Mata Ningki berkilat khawatir. Tiba-tiba, dia merasakan labu pembunuh abadi memeluk kakinya. Kaisar Abadi, kamu mati dengan sangat menyedihkan. Siapa yang membunuhmu? Teriak labu pembunuh abadi. Tunggu, aku masih hidup dan sehat. Bagaimana aku bisa mati? 3.256 Seharusnya berada di dunia Senluo. Ningki ingat bahwa tetua berjubah hijau sepertinya juga berpikir demikian. Setelah perang besar keabadian dan iblis, Kaisar Dewa Beisuan dikalahkan. Namun, dia tidak mati di tangan Jiang Tiansu. Sebaliknya, dia kembali ke dunia Senluo bersama Jiang Tiansu. Ini adalah sesuatu yang diketahui oleh sebagian besar makhluk abadi kuno. Namun, mereka tidak tahu bahwa Kaisar Dewa Beisuan ada di dunia Senluo. Karena suatu alasan, dia dibunuh. Meskipun istana abadi tidak dihancurkan, ia bereinkarnasi ke dunia abadi. Eksistensi seperti itu entah bereinkarnasi ke dunia surgawi atau dilemparkan ke dunia surgawi. Kemungkinan yang pertama lebih tinggi. Dia tidak berani bereinkarnasi di dunia Senluo. Saya khawatir keberadaan yang membunuh inkarnasi saya sebelumnya adalah sangat kuat di dunia Senluo dan dapat dengan mudah menemukan reinkarnasiku. Naga Perak, Istana Penekan Raka, Aku takut bahkan sistemnya. Ningki menghirup udara dingin di dalam hatinya. Dia takut semua ini telah diatur oleh inkarnasi sebelumnya untuk memberikan jalan keluar bagi dirinya sendiri. Kaisar Beisuan, Anda tidak hanya berhasil menerobos ke tahap awal alam pencarian Dao, tetapi Anda juga mengendalikan istana. Hanya masalah waktu sebelum kekuatan Anda pulih. Tidak peduli masalah apapun yang Anda hadapi di dunia Senluo, saya akan bertarung bersamamu. Aku akan membunuh semua Dewa dan Buddha. Aku ingat kamu penakut seperti tikus. Kamu adalah instrumen yang baik hati. Aku bisa menjelaskannya. Aku akan menjelaskannya lain kali. Ikuti aku ke istana. Ningki tersenyum dan berjalan ke istana. Melihat ini, labu pembunuh abadi segera mengikutinya. Saya ingat setelah memasuki istana, saya akan menerima banyak harta Dharma dan ramuan. Mengapa saya tidak mendapatkan apapun? Tidak lama setelah memasuki istana abadi, Ningki tiba-tiba berhenti dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Labu pembunuh abadi memutar matanya. Ya Tuhan Kaisar, ini adalah istana abadi Anda saat itu. Semua harta Dharma dan ramuan diambil oleh Anda saat itu. Bagaimana bisa ada harta dan ramuan Dharma baru? Kecuali jika Anda menyingkat istana abadi yang baru. Oh, itu benar. Ningki menganggup mengerti. Meskipun istana abadi penekan raka sangat besar, dengan metode Ningki, dia hanya menggunakan waktu kurang dari satu tarikan napas untuk melewatinya. Selama ini, ia menemukan banyak jejak orang yang tinggal di istana. Setelah meninggalkan istana abadi, Ningki berdiri di depan gerbang dan mengangkat kepalanya untuk melihat istana abadi di depannya. Dia tiba-tiba menghela nafas dan berkata, dahulu kala, pasti ada banyak dewa dan Buddha yang tinggal di sini. Itu benar. Kaisar Ilahi Mistik Utara adalah seorang kultifator agung tingkat keempat pada saat itu, yang berbeda dari para kultifator alam pencarian Dao tingkat ketiga. Orang-orang dapat tinggal di istana Ilahi, dan saya dulu tinggal di sini. Namun, banyak hal telah berubah sekarang. Orang-orang yang kukenal sudah mati atau hilang. Labu pembunuh abadi tampak sangat dewasa saat ia mendesah pelan. Momo ngomong, pergi dan bersihkan noda darah dan tulangnya. Ningki tiba-tiba berkata, Ah! Labu pembunuh abadi terkejut. Aku! Baiklah, kamu di sini. Ningki tertawa. Aku akan melakukannya. Kaisar Ilahi yang lama adalah yang terbaik. Dia tidak pernah memintaku melakukan pekerjaan seperti itu. Aku ingat bahwa orang yang bertugas membersihkan adalah dewa keajaiban yang perkasa. Labu pembunuh abadi bergumam dengan tidak senang dan kemudian terbang. Secara bertahap, ekspresi dia dan Ningki menjadi serius. Karena keduanya menemukan noda darah dan tulang di istana Ilahi tidak bisa dibersihkan sama sekali. Segera setelah mereka menyekanya, noda darah akan muncul kembali. Hal yang sama berlaku untuk tulangnya. Inilah kebenciannya. Keduanya berbicara dalam pemahaman diam-diam. Setelah itu, mereka saling bertukar pandang. Hati mereka agak berat. Betapa tragisnya pertempuran saat itu, hingga seluruh istana abadi diselimuti lapisan kebencian yang tidak dapat dihilangkan. Jangan kalah lagi dalam hidup ini. Sosok wanita itu tiba-tiba muncul di benak Ningki, begitu pula kata-kata yang pernah dia ucapkan kepadanya. Saya khawatir kebencian ini hanya akan hilang jika kita menang. Ningki menghela nafas. Untungnya, kebencian itu tidak akan menjadi penghalang bagi istana Ilahi. Hanya saja, itu terlihat menyeramkan. Jika orang lain melihatnya, mereka akan mengira itu adalah istana Yama. Labu kecil, saya baru saja menerobos ke tahap awal Daokuera Ying Realem. Datang dan jadilah rekan latihan saya. Biarkan saya membiasakan diri. Ningki memandang labu pembunuh abadi dan bibirnya melengkung. Aku adalah senjata yang baik. Hei, Kaisar Ilahi, jangan tarik aku. Aku akan pergi. Oke, aku sendiri yang akan pergi. Labu kecil itu diangkat oleh Ningki. Kakinya berada di udara, dan kedua kakinya yang pendek terus menendang di udara. Tempat pelatihan budidaya elit. Labu kecil itu menyilangkan kakinya dan duduk di kursi geladak. Ia memandang dengan santai ke arah Ningki, yang sedang bertarung dengan sembilan penjaga tinta dan sembilan paku darah tidak jauh dari situ. Namun, mata labu kecil itu sedikit memar, dan sudut bibirnya sedikit bengkok. Kaisar Ilahi terlalu bertangan berat. Terlalu bertangan berat. Labu kecil itu bergumam pada dirinya sendiri. Setelah jeda, bibirnya membentuk senyuman puas. Untungnya, kekuatannya meningkat begitu cepat. Kalau tidak, aku harus terus berdebat dengannya. Pada akhirnya, ekspresinya menjadi sangat pahit. Tidak peduli apa, aku masih dipukuli habis-habisan olehnya. Saat memikirkan hal ini, tangan kecilnya mengepal rat. Saya harus maju. Saya harus memulihkan tingkat kultivasi saya. Saya harus membalas dendam. Apa katamu? Di kejauhan, Ningki sedang menangani 18 boneka Daoku Eraying Realem tahap awal dengan mudah. Ketika dia mendengar labu kecil itu bergumam, dia tersenyum dan bertanya. Setahun telah berlalu. Pada tahun ini, Ningki secara bertahap membiasakan diri dengan teknik Daoku Eraying Realem tahap awal. Pada awalnya, dia hanya bisa menangani 3 hingga 5 boneka dengan tingkat budidaya yang sama. Sekarang, dia bisa dengan mudah menangani 9 pengawal tinta dan 9 paku darah. Bahkan jika dia bertemu dengan kultivator Daoku Eraying Realem tingkat menengah, dia bisa melakukan perlawanan. Ini hanya terjadi ketika dia tidak memanggil Istana Surgawi penekan neraka. Jika dia menggunakan Istana Surgawi, bahkan kilin api pun tidak akan bisa menandingi Ningki. Di saat yang sama, dia juga mencoba kekuatan roh primordialnya. Tidak peduli apa jenis teknik surgawinya, dibawah pengaruh roh primordial, teknik itu dapat dengan mudah ditangani. Dengan satu pemikiran, teknik surgawi akan tiba. Roh primordial seperti jembatan, memungkinkan Ningki membentuk hubungan yang sangat dekat dengan langit dan bumi. Misalnya, Ningki memiliki kekuatan ilahi ras surgawi, rahmat Tuhan. Itu bisa membalikkan reinkarnasi dan mengubah orang hidup menjadi anak-anak. Itu sudah sangat dekat dengan kekuatan suci tipe waktu. Namun, tingkat kekuatan suci ini tidak tinggi. Saat tingkat kultivasi Ningki semakin kuat, kekuatannya sudah tidak ada nilainya lagi. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Jika kekuatan suci ini digunakan pada penjaga tinta dan paku darah, itu akan cukup untuk membuat mereka kembali ke keadaan semula. Faktanya, hal itu bahkan dapat memundurkan waktu lebih jauh lagi, memungkinkan materi spiritual yang menciptakannya kembali ke keadaan semula. Ia bahkan bisa kembali ke ketiadaan sebelum mereka dilahirkan. Seolah-olah tidak ada batasan untuk berbagai mistik. Selama tingkat kultivasinya semakin kuat, teknik mistik dan abadi ini akan menjadi lebih menakutkan. Ningki merasa bahwa jika dia menerobos hingga mencapai kesempurnaan Dao Kue Rai Ing Realem, dia bahkan bisa berjalan tepat waktu dalam waktu singkat. Itu sama saja dengan memiliki kemampuan untuk kembali ke masa kemarin. Ini adalah teror dari ahli Dao Kue Rai Ing Realem. Tidak, aku tidak mengatakan apapun. Aku hanya menyemangatimu. Pergi, pergi. Labu kecil itu bergidik dan tersenyum malu-malu. Baiklah. Ningki tersenyum. Penjaga tinta dan paku darah langsung berhenti dan memandang Ningki dengan kagum. 3257 Karena Ningki tidak muncul di dinasti kebajikan suci selama beberapa tahun, Raja Iblis Gagak Emas dan yang lainnya telah kembali ke tanah suci ras iblis. Meskipun ras manusia belum mengumumkan kepada dunia bahwa mereka telah menjadi ras suci, di mata ras lain, ras manusia tidak berbeda dengan ras suci. Umat manusia akan menelan mereka dan menawarkan kesetiaan mereka. Kekuatan klan manusia terus meningkat. Di tengah hal ini, nama Raja Hutan Belantara Agung juga telah menyebar ke seluruh alam mistik Dewa Luwo. Semua orang tahu tentang dia, dan dia secara pribadi dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik nomor satu di alam mistik Dewa Luwo. Lagipula, selama bertahun-tahun, alam mistik Dewa Luwo belum pernah melihat seorang kultifator di alam permintaan Dao yang sempurna dikalahkan. Sekarang, ada dua orang yang telah dikalahkan oleh Ningki, dan salah satunya bahkan adalah Raja Nagayin Utara. Keberanian ilahi Markis, apakah masih belum ada kabar tentang Great Desolate King? Di pengadilan, Saint Virtue Saint Lord bertanya dengan cemas. Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun keberadaan Ningki tidak pasti, terkadang ada berita bahwa dia membunuh seekor naga. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sepertinya tidak ada seorang pun yang melihat Ningki muncul, yang pasti membuat semua orang memikirkan latar belakang naga itu. Mungkinkah dunia Luwo ilahi telah mengirimkan para ahli untuk menekan Great Wilderness King? Namun jika itu yang terjadi, umat manusia pasti sudah hancur sejak lama. Guru suci, mohon yakinlah. Saudara Ning seharusnya sedang berkultifasi terpencil. Wang Chow tertawa. Oh, apa yang kedua wanita di kediamanmu katakan? Saint Virtue Saint Lord ragu-ragu sejenak sebelum membuka mulutnya. Menurutnya, UR kecil dan Zuo Lingar memiliki hubungan dekat dengan Ningki, jadi mereka harus tahu kemana tujuan Ningki. Kedua wanita muda itu juga tidak tahu. Mendengar ini, Wang Chow tersenyum pahit. Aduh, jika saudara Ning kembali, kita bisa mulai bersiap untuk promosi. Apa pendapatmu tentang mengambil alih tanah suci klan naga dan menjadikannya tanah suci klan manusia? Saint Virtue Saint Lord menghela nafas, lalu matanya berbinar. Begitu topik ini diangkat, semua pejabat di pengadilan tampak bersemangat, saling mengutarakan pendapatnya. Mereka tidak bisa menahan kegembiraannya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, keinginan lama umat manusia akan terpenuhi oleh tangan mereka. Mungkin, selama mereka berpartisipasi dalam hal ini, mereka akan dapat mencapainya. Bahkan eselon atas umat manusia pun bisa meninggalkan nama mereka dalam sejarah. Tanah suci ras naga, tidak bagus, sudah dihancurkan. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Semua orang sedikit terkejut. Kemudian, mereka melihat keluar Aula dengan penuh semangat dan melihat Ningki berjalan ke Aula dengan senyum tipis di wajahnya. Kami menyambut Ratu Hutan Belantara Agung. Ratusan pejabat di Istana Kekaisaran berlutut dan memberikan penghormatan. Suara mereka bergema di langit dan bumi. Semua orang di ibu kota Kekaisaran dapat mendengarnya, dan semua penggarap memperlihatkan ekspresi terkejut. Raja Hutan Belantara Agung telah kembali. Bukankah itu berarti umat manusia akan naik ke ras orang suci? Tidak perlu formalitas. Ningki tersenyum. Pada saat ini, Saint Lord Saint Virtue, Wang Chau, dan Duque of England tiba-tiba membeku. Mereka memandang Ningki dengan rasa tidak percaya di mata mereka. Raja Hutan Belantara Agung, basis budidayamu. Duque of England mau tidak mau bertanya. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Dari tubuh Ningki, dia merasakan aura yang jauh lebih kental daripada aura Holy Lord Saint Virtue. Ini jelas merupakan aura yang hanya dimiliki oleh seorang kultifator Daokue Raiying Realem. Bukankah dia seorang dewa surgawi tinggi? Benar saja, dia menyembunyikan tingkat kultifasinya. Saya khawatir tingkat budidaya Daokue Raiying awalnya tidak nyata. Senyuman pahit muncul di mata Wang Chau. Apakah ada yang salah dengan kultifasi saya? Ningki tersenyum. Apakah ada yang salah dengan dewa tertinggi surgawi yang mencapai alam permintaan Dao awal? Mungkin. Semua orang memandang Ningki tanpa berkata-kata. Holy Lord Saint Virtue melihat bahwa Ningki tidak berniat melanjutkan topik kultifasi. Dia segera berkata, Raja Hutan Belantara yang agung, setelah Ras Naga telah jatuh, bukankah umat manusia harus bersiap untuk upacara promosi? Saya akan mengirim pesan ke Ras Iblis dan Ras Bermata Tiga untuk mengundang Raja Iblis Gagak Emas dan Dewa Guru Bermata Tiga untuk menghadiri upacaranya. Saya akan menyerahkan sisanya kepada Anda. Ningki tersenyum. Semua orang sangat gembira. Mereka telah menunggu hukuman ini. Hanya Ningki yang berhak mengundang keduanya. Selama keduanya tiba, Ras asing lainnya pasti akan datang untuk memberi selamat kepada mereka. Di waktu berikutnya, mesin besar yang merupakan dinasti kebajikan suci diaktifkan. Dari rakyat jelata hingga bangsawan, semua orang membuat persiapan untuk Ras Manusia untuk naik ke Ras Suci. Dan Daois Ling Xiao dan Biksu Wu Chan, dua pemimpin tanah suci, muncul satu demi satu. Para pemimpin dinasti lainnya juga membawa pasukan mereka sendiri ke dinasti Saint Virtue. Mereka iri, tapi juga senang karena Ras Manusia akan naik ke Ras Suci. Ningki membawa kedua gadis itu ke danau yang tenang. Ini adalah danau tempat dia berasal ketika pertama kali datang ke alam mistik Dewa Luo dari pavilion Surgadao. Tuan muda, apakah kita akan kembali ke dunia abadi? Zuolinger tampak sedikit bersemangat. Kenapa? Kamu bosan di sini? Ningki tersenyum. Aku hanya merindukan ibu dan yang lainnya. Zuolinger berkata dengan malu-malu. Hmm, coba saya lihat apakah saya bisa membuka bagian itu kali ini. Ekspresi Ningki tiba-tiba menjadi sedikit serius. Dia mengeluarkan Leontine Meteor dan menyelam ke dalam danau bersama kedua gadis itu. Setelah beberapa saat, Leontine Meteor itu masih tidak bergerak. Pikiran Ningki bergerak, dan jejak kekuatan istana abadi melonjak keluar dari tubuhnya. Itu mengalir melalui telapak tangannya dan masuk ke Leontine Meteor. Kali ini, Leontine Meteor itu akhirnya bergerak, memancarkan cahaya biru redup. Selesai. Jadi kekuatan misterius di Leontine Meteor itu memiliki level yang sama dengan kekuatan istana abadi, meskipun itu bukan kekuatan istana abadi. Tidak heran kekuatan dao besar dan ki abadi tidak dapat mengaktifkannya. Mata Ningki berbinar. Namun segera, cahaya biru menghilang, dan lorong itu tidak terbuka. Ningki melihat ini dan meningkatkan kekuatan istana abadi ke dalam Leontine. Leontine itu sekali lagi memancarkan cahaya biru. Segera, kedua gadis itu melihat bahwa dengan Leontine Meteor sebagai pusatnya, air danau di sekitarnya diwarnai biru oleh cahaya. Warnanya biru dan indah. Di saat yang sama, aura khusus muncul. Bagian itu terbuka. Ayo pergi. Ayo kembali dulu. Ningki dengan senang hati meraih lengan kedua gadis itu. Kemudian, dengan kilatan cahaya, mereka bertiga menghilang ke dalam danau. Paviliun Surga Dao. Tiba-tiba ada pergerakan di sumur kering di halaman belakang. Kemudian, Ningki dan kedua gadis itu terbang keluar dari sumur. Kami kembali. Senyum muncul di mata Ningki. Sekarang dia memiliki kekuatan istana abadi, Leontine itu tidak akan rusak lagi. Kegagalan Leontine sebelumnya disebabkan oleh habisnya kekuatan istana abadi. 3258. UR kecil dan Zuo Linger tidak panik. Mereka memandang pria itu dengan tenang dengan sedikit ejekan di mata mereka, seolah-olah mereka sedang melihat badut. Berapa tahun menurutmu kita bersembunyi di dalam sumur? Mata Ningki bergerak sedikit. Dia pasti pergi ke alam mistik Dewa Luo selama lebih dari beberapa tahun. Ini berarti aliran waktu di alam mistik Dewa Luo dan dunia abadi berbeda. 3 tahun. Sejak 3 tahun lalu, saya telah mengamati di sini. Meskipun saya tidak tahu metode apa yang Anda gunakan, dan bahkan para tetua tidak dapat menemukan keberadaan Anda, saya tahu bahwa suatu hari, Anda akan memilikinya. Untuk meninggalkan tempat ini, kan? Hahaha. Mata Jiang Lun menunjukkan sedikit rasa bangga. Dia adalah kaisar abadi tingkat menengah, dan dia telah menunggu di sini selama 3 tahun. Sekarang dia akhirnya berhasil mendapatkan jaring, orang-orang yang mengejeknya karena tidak berguna semuanya bisa tutup mulut sekarang. Oh, 3 tahun. Tampaknya rasio aliran waktu antara 2 tempat harusnya 1 banding 4 banding 5. Mata Ningki menunjukkan sedikit senyuman. Hanya 3 tahun telah berlalu di dunia abadi, yang merupakan kabar baik baginya. Setidaknya Raja Iblis yang mengalahkan surga belum tiba. Kamu masih berani tersenyum. Beraninya kamu. Katakan padaku, siapa kalian? Bagaimana Anda menyelinap ke keluarga Tiandao saya? Apakah ada pengkhianat dalam keluarga? Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Jiang Lun mencibir. Apakah kamu tidak mengenalku? Ningki tersenyum, dan sedikit rasa ingin tahu muncul di matanya. Potretnya seharusnya sudah tersebar di keluarga Tiandao, bukan? Jiang Lun sedikit terkejut, dan sedikit kecurigaan muncul di matanya. Kenal kamu. Apakah kamu sangat terkenal? Katakan padaku dari mana asalmu. Jangan sengaja membuat bingung. Saya sudah mengirimkan pesan, dan akan ada penatua yang datang dari waktu ke waktu. Kalian bertiga tidak akan bisa kabur hari ini. Kamu bahkan tidak mengenal tuan mudaku. Kamu akan ketakutan setengah mati jika aku memberitahumu. Yue kecil mendengus. Seorang Grand Unity Immortal belaka, apa hakmu untuk berbicara di sini? Jiang Lun memelototi Yue kecil, dan matanya melonjak karena niat membunuh yang mengerikan. Dia berencana menggunakan auranya untuk menekan gadis kecil yang tidak sopan ini. Dewa persatuan besar biasa mungkin akan kencing ketakutan ketika dihadapkan dengan auranya. Dengan pemikiran dari Little U.E.R., penjaga tinta muncul di depannya. Detik berikutnya, aura Daokueraying realem tahap awal pada inggar meledak. Itu seperti binatang purba yang menekan Jiang Lun. Perbedaan antara kaisar abadi tingkat menengah dan alam permintaan dao tahap awal sangat besar. Apa yang telah terjadi? Aura di tubuh Jiang Lun langsung hancur. Itu sepenuhnya dilenyapkan oleh aura Daokueraying realem tahap awal Mo Wei. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia menatap Mo Wei, tercengang. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia belum pernah merasakan aura mengerikan seperti itu sebelumnya, bahkan dari para tetua keluarga. Rasa dingin muncul dari telapak kaki Jiang Lun dan langsung menuju ke atas kepalanya. Dalam sekejap, seluruh tubuh Jiang Lun basah oleh keringat dingin. Pada saat ini, Ningki dan dua lainnya tiba-tiba mengerutkan kening dan tanpa sadar melihat tubuh bagian bawah Jiang Lun. Pada akhirnya, ekspresi jijik muncul di wajah mereka. Dia benar-benar kencing di celana. Sungguh pecundang. U.E.R. kecil mengerutkan keningnya dengan jijik. Zuo linger dengan cepat menganggup dan menutup hidungnya. Ningki terkekeh, jangan panik. Kamu tidak akan mati secepat ini. Kamu? Siapa sebenarnya kamu? Jiang Lun terkejut dan marah. Dia terkejut karena kekuatan pihak lain tidak terduga. Pria berjubah hitam yang baru saja muncul memberinya tekanan yang bahkan lebih kuat dari Jiang Tians, Jiang Yuan Shen, dan Jiang Jianbo, tiga tetua. Dia marah karena dia begitu ditakuti oleh pihak lain. Jika masalah ini menyebar, keluarga Tiandao mungkin akan menjadi bahan tertawaan selama seribu tahun ke depan. Ning Bei Xuan. Tiba-tiba, beberapa sosok muncul di udara. Mereka adalah kaisar abadi keluarga Jiang. Mereka telah melihat Ningki menekan Jiang Hao dan Jiang Yu dengan mata kepala mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka memiliki kesan mendalam terhadap Ningki. Saat mereka melihatnya, mereka memanggil namanya. Ning Bei Xuan. Itu dia. Jiang Lun tidak percaya. Jadi, kamu lah yang menyusup ke keluarga Tiandao ku tiga tahun lalu. Kamu memilih untuk menerobos masuk neraka ketika masih ada jalan menuju surga. Hahaha. Kaisar abadi tertawa keras. Namun, tidak satupun dari mereka yang menyerang Ningki karena mereka tahu bahwa Ningki memiliki kartu truf, labu pembunuh abadi. Siapapun yang menyerang lebih dulu akan mati. Eh, Jiang Lun, ada apa denganmu? Tiba-tiba, kaisar abadi keluarga Jiang menyadari ada yang tidak beres dengan Jiang Lun. Mereka melihat bagian bawah tubuhnya dan melihat noda urin berwarna kuning tua. Ekspresi mereka berubah dan mereka sangat marah. Jiang Lun, kamu takut pada Ningbaixuan. Anda telah mempermalukan keluarga Jiang. Anda layak dihukum. Kamu tidak tahu apa-apa. Apakah kamu melihat pria itu? Auranya bahkan lebih kuat dari Penatuasu. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya. Jiang Lun meraung dengan marah. Lebih kuat dari Penatuasu. Mereka memandang Mo Wei dengan tidak percaya. Aura Mo Wei hanya ditujukan pada Jiang Lun, jadi mereka tidak bisa merasakan seberapa kuat dia. Namun, ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat melihat melalui kultifasi Mo Wei, ekspresi mereka perlahan berubah menjadi serius. Dia pastinya adalah seorang kultifator tingkat transformasi kuno. Mereka berpikir sendiri. Sepertinya kamu berani menyelinap ke dalam keluarga Tiandao karena dia adalah pendukungmu. Namun, para tetua sudah menerima kabar tersebut dan akan segera datang. Hidupmu, saran salah satu kaisar abadi. Ini adalah taktik mengulur waktu. Mengingat permusuhan antara Ningqi dan keluarga Tiandao, selama dia ditangkap, serangkaian penyiksaan akan lebih buruk daripada kematian. Kalau begitu mari kita tunggu sampai ketiga tetua keluarga Jiang tiba. Ningqi tersenyum. Semakin banyak kaisar abadi yang datang, tetapi Jiang Tianz dan dua tetua lainnya masih belum muncul. Dalam waktu singkat, Ningqi dan dua lainnya dikelilingi oleh lebih dari 20 kaisar abadi. Ada beberapa wajah asing di antara mereka. Mereka mungkin menjadi darah baru setelah Jiang Yu dan Jiang Hao meninggal. Jejak tubuh bagian bawah Jiang Lun telah dihapus secara diam-diam, sehingga kaisar abadi dari keluarga Jiang tidak menyadari bahwa Jiang Lun kencing karena Mu Wei. Perlahan-lahan, Jiang Lun menjadi tenang. Dengan banyaknya kaisar abadi yang hadir, tingkat bahaya telah dikurangi hingga terendah. Mengapa ketiga orang tua itu begitu penakut? Sudah lama sekali dan mereka masih belum datang. Beri mereka 10 menit lagi, atau aku akan mencarinya sendiri. Ningqi melihat sekeliling, dan matanya tiba-tiba tertuju pada suatu titik di langit. Jejak ejekan samar muncul di matanya. Langit tiba-tiba berubah, dan tiga sosok keluar. Mereka adalah tiga tetua keluarga Jiang, Jiang Tians dan dua tetua lainnya. Salam, Tetua. 3.259. Mu Wei bahkan tidak peduli dengan pertanyaan Jiang Tiance. Dia tetap diam. Perhatian Jiang Yuan Shen dan Jiang Jianbo tertuju pada Ningqi. Mereka tidak tahu bagaimana Ningqi berhasil menyelinap ke paviliun surga Dao, yang ditutup oleh para tetua dari berbagai klan, dan ke dalam gua surga keluarga Jiang. Bahkan eksistensi di alam transformasi kuno seperti mereka tidak dapat mencapai hal ini. Lebih penting lagi, apa tujuan pihak lain. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelinap ke gua surga keluarga Jiang. Dia pasti punya motif. Patriark, ini Ningbei Xuan, yang menentang keluarga Tian Dao. Jiang Hao mati di tangannya. Saya khawatir Jiang Yu juga mati karena dia. Jiang Lun tiba-tiba berkata, Kamu harus tahu bahwa begitu kamu memasuki paviliun Heaven Dao, hampir mustahil bagimu untuk pergi. Katakan padaku, apa motifmu menyelinap masuk. Ketika Jiang Tiance melihat Mo Wei terdiam, pandangannya tertuju pada Ningqi. Motif, bukankah sudah jelas, saya di sini untuk menghancurkan keluarga Tian Dao. Ningqi tersenyum. Beraninya kamu. Tidak tahu malu. Sombong sekali. Haha, kamu ingin menghancurkan keluarga Tian Dao Ku. Kamu cukup ambisius. Jika bukan karena leluhur tua itu, kamu mungkin benar-benar bisa melakukannya dengan orang yang kamu bawa ini. Sayang sekali orang ini hanya ada di tahap awal dari Dao Kuera Ying Realem, kan? Apakah kamu lupa apa yang terjadi di Kerajaan Langya saat itu? Apakah anda lupa bahwa bahkan si Ebi, an bukanlah tandingannya di wilayah abadi? Jiang Tiance berkata dengan tenang. Apakah dia dalam tahap awal Dao Kuera Ying State? Pantas saja Jiang Lun Kencing di celana. Kaisar abadi keluarga Jiang tercengang. Beberapa dari mereka memandang Jiang Lun dengan ekspresi aneh. Jika mereka berada di posisi Jiang Lun, mereka akan bereaksi dengan cara yang sama. Untungnya, ada Patriark Dao Kuera Ying State tingkat menengah di pavilion Heaven Dao, jadi mereka tidak perlu takut padanya. Sebaliknya, mereka bisa menggunakan kesempatan ini untuk menekan Ningqi. Kamu mencoba mengulur waktu. Kenapa? Gadis itu mengasingkan diri dan tidak bisa dihubungi. Mungkin saat dia keluar, sembilan keluarga besar Tian Dao sudah menghilang. Ningqi tersenyum. Jantung semua orang berdetak kencang saat mereka melihat Jiang Tiense dan dua lainnya. Jika Ningqi benar, bukankah itu berarti mereka sekarang berada dalam situasi yang sangat berbahaya? Sepertinya aku benar. Jangan lihat ketiga leluhurmu. Kami bahkan tidak tahu di mana mereka berada. Ningqi tersenyum. Dengan lambayan lembut tangannya, Jiang Tianse dan dua lainnya segera menghilang. Apa? Itu hanya ilusi. Kaisar abadi dari klan Jiang menatap dengan tercengang melihat pemandangan ini. Ternyata dari awal sampai akhir, ketiga tetua itu tidak muncul secara pribadi di sini. Ketiga lelaki tua ini pengecut seperti tikus. Mereka bahkan tidak ingin keluar dari pavilion surga Dao. Apakah menurutmu mereka akan mempertaruhkan nyawa sebelum memahami situasinya? Ningqi memandang Jiang Lun dan yang lainnya dengan mengejek. Bertarunglah dengannya. Jiang Lun tiba-tiba meraung marah. Semua orang tahu bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Mereka hanya bisa melihat apakah mereka bisa bertahan lebih lama dan menunggu bala bantuan. Jiang Lun meraung. Mereka segera merespon dan bergabung untuk menyerang Ningqi dan yang lainnya. Segala jenis teknik abadi yang kuat ditampilkan oleh kelompok kaisar abadi keluarga Jiang. Ningqi tersenyum dan berkata dengan tenang, reinkarnasi terbalik. Waktu seolah membeku. Teknik abadi yang berwarna-warni membeku di udara. Jiang Lun dan yang lainnya juga mempertahankan posisi mereka sebelumnya dan tidak bergerak. Kekuatan khusus menyebar, menyelimuti mereka semua di dalamnya. Kemudian, pemandangan yang membeku berubah lagi. Namun, teknik abadi kembali ke tubuh mereka satu per satu. Kemudian, penampilan Jiang Lun dan yang lainnya terus berubah. Mereka berangsur-angsur menjadi lebih muda, dan aura mereka juga menurun. Dewa abadi, abadi sempurna Taiyi, abadi Suan, abadi emas Zenit, abadi emas. Hingga manusia abadi. Proses ini akhirnya berakhir. Apa yang sedang terjadi? Jiang Lun menatap Ningqi dengan tercengang. Kaisar abadi lainnya dari klan Jiang, atau lebih tepatnya, manusia abadi dari klan Jiang, semuanya terkejut. Mereka menyadari bahwa kultivasi mereka telah turun ke alam manusia abadi dalam sekejap mata. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana Ningqi menyerang mereka. Apa? Teknik jahat macam apa ini? Jiang Lun berkata dengan kaget. Teknik jahat. Ini hanya ujian kecil. Apa yang terjadi selanjutnya adalah teknik jahat yang sebenarnya. Ningqi tersenyum cerah. Kekuatan misterius muncul lagi dan menyelimuti Jiang Lun dan yang lainnya. Tak lama kemudian, mereka bahkan tidak bisa mempertahankan budidaya manusia abadi dan turun ke tahap kendaraan besar. Ini setara dengan seorang kultivator langkah kedua yang dipaksa kembali ke langkah pertama. Teknik keabadian Tuan Muda sungguh ajaib. Mata Little Yuer dan Zuo Linger berbinar. Mereka belum pernah melihat teknik abadi yang dapat mengendalikan waktu. Di dunia abadi, hanya ada sedikit catatan mengenai teknik abadi seperti itu. Mo Wei sudah mempunyai pikirannya sendiri. Ketika dia melihat metode Ningqi, hatinya gemetar. Dia bisa membayangkan jika dia menghadapi metode seperti itu, hal pertama yang akan dilucuti adalah pikirannya, lalu tubuhnya, dan akhirnya, dia akan kembali menjadi tumpukan suku cadang. Sangat menakutkan. Mo Wei menghela nafas dalam hatinya. Wajah Jiang Lun dan yang lainnya masih berubah. Pada akhirnya, bahkan tubuh mereka mulai mengecil. Meski tidak bisa bergerak, mereka bisa merasakan semua perubahannya dengan jelas. Mereka memandang Ningqi dengan ketakutan di mata mereka. Sepuluh napas kemudian. Kaisar abadi klan Jiang telah berubah menjadi bayi biasa, namun perubahan masih berlangsung. Pada akhirnya, selain beberapa pakaian, hanya tersisa beberapa lusin berudu di tanah. Kecebong ini dengan cepat mati di tanah. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Jika orang biasa memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi setelah kematian, maka Jiang Lun dan yang lainnya telah kehilangan kesempatan ini sepenuhnya. Jika demikian, Jiang Lun dan yang lainnya akan kehilangan kesempatan ini sepenuhnya, karena mereka setara dengan berpindah dari masa depan ke dunia ini. Tuan muda, bisakah Anda mengajari kami teknik abadi ini? Yue kecil bertanya penuh harap. Oh, ini adalah misteri bawaan. Saya mungkin tidak bisa mengajarkannya. Ningqi tersenyum dan menepuk kepala Little Uer. Setelah menerobos ke tahap awal alam permintaan Dao dan memperoleh kekuatan istana abadi, misteri rahmat dewa, yang tidak banyak berguna bagi keberadaan di bawah alam abadi manusia, kini telah diremajakan. Bahkan Kaisar abadi pun bisa dipukul kembali ke keadaan semula. Jika mereka lebih kuat di masa depan, efek dari kekuatan ini akan lebih mengerikan. Baiklah. Kedua gadis itu sedikit kecewa. Setelah berurusan dengan Jiang Lun dan keberadaan Kaisar realem lainnya, murid keluarga Jiang yang bergegas setelah mendengar berita itu tidak tahu apa yang telah terjadi. Namun, mereka tahu bahwa Ningqi dan yang lainnya adalah mata-mata yang menyusup ke keluarga Jiang. Mereka semua mengeksekusi seni abadi mereka dalam upaya untuk menekan Ningqi dan yang lainnya. 3260. Jiang Tianche, Jiang Jianbo, Jiang Yuan Shen, dan para tetua lainnya dari delapan keluarga besar bergegas keluar dari gua tempat tinggal mereka masing-masing. Selain mereka, semua Kaisar abadi dan Raja abadi juga dipanggil ke pavilion surga Dao. Semua orang berada di alun-alun di bawah Stairway to Heaven, menatap layar virtual di udara dengan ekspresi yang sangat serius. Di layar, Ningqi sedang berjalan-jalan santai di tanah leluhur gua surga keluarga Jiang. Kemanapun dia lewat, murid-murid keluarga Jiang akan mengalami perubahan yang sangat mengerikan. Basis budidaya dan masa hidup mereka akan mengalami kemunduran, dan pada akhirnya mereka akan menjadi berudu kecil. Teknik macam apa ini? Ketakutan berangsur-angsur muncul di mata semua orang. Bagi mereka, teknik Ningqi terlalu menakutkan. Di kam keluarga Ji, Jisuan Sudan yang lainnya tanpa sadar memandang Jisuan Ling. Ini karena Ningqi juga murid Jisuan Ling, tapi dia kemudian menghianati keluarga Tian Dao. Jisuan Ling menatap tanpa ekspresi ke layar virtual, tapi ada sedikit kerumitan di matanya. Selain mereka, Bai Di, Biksu Wenshin, Ki Ye, dan orang lain yang berasal dari pihak Ningqi juga terkejut dengan pemandangan ini. Patriark, ayo kembali ke gua surga dan bunuh anak ini. Sebuah suara terdengar. Jiang Haito memandang Jiang Tiance dan dua tetua lainnya dengan ekspresi sangat cemas. Jika Ningqi terus membunuh, keluarga Jiang akan menderita kerugian yang sangat besar kali ini. Status mereka di keluarga Tian Dao pasti akan terguncang di masa depan. Jiang Tiance melirik Jiang Haito dan mengabaikannya. Semuanya, anak ini tidak hanya memiliki teknik yang aneh, tetapi dia juga memiliki seorang kultifator negara pencarian Dao tahap awal sebagai pendukungnya. Kami tidak punya pilihan selain mengundang Patriark itu untuk menekannya. Bagaimana menurut Anda? Kata Jiang Tiance. Lalu apa yang kita tunggu? Ajaklah dia. Para tetua dari berbagai keluarga besar menatap layar virtual dengan serius saat mereka berkata dengan suara rendah. Mengesampingkan teknik aneh Ningqi, hanya seorang kultifator negara pencarian Dao tahap awal bukanlah seseorang yang bisa ditangani oleh keluarga Tian Dao. Mereka hanya memiliki peluang menang jika mengundang gadis kecil yang dikirim oleh Jiang Tian Su. Dengan sangat cepat, puluhan tetua bergabung dan membuat segel tangan yang memasuki kedalaman pavilion surga Dao. Disitulah gadis kecil itu berkultifasi dalam pengasingan. Jika hanya salah satu tetua yang bergerak, riak Dharma tidak akan cukup untuk membangunkannya. Mereka harus bergabung untuk memanggilnya. Apa yang kalian semua inginkan? Anda tahu bahwa saya sedang mengasingkan diri, namun Anda masih berani mengganggu kultifasi saya. Gadis kecil itu tiba-tiba muncul di udara dengan ekspresi kesal di wajahnya. Salam, senior. Jiang Tian Cedan yang lainnya memimpin semua murid klan Dao Surgawi untuk membungkuh serempak. Setelah membungkuh, dia menceritakan apa yang terjadi. Tatapan gadis itu tertuju pada layar virtual, dan matanya bergerak sedikit. Itu anak itu. Adegan mengerikan dari Ningki yang berubah menjadi kera raksasa dan memiliki kekuatan seorang kultifator Dao Kue Raiying realem tahap akhir langsung muncul di benaknya. Senior, saya tidak tahu di mana dia mempelajari seni Surgawi yang sangat menakutkan yang tampaknya mampu mengendalikan waktu. Selain itu, ada juga keberadaan tahap awal Dao Kue Raiying di sisinya. Jiang Tian Cedan menangkupkan tinjunya. Kamu bisa memanipulasi waktu. Ekspresi gadis kecil itu tiba-tiba berubah. Dia kemudian tertawa mengejek diri sendiri. Itu tidak mungkin. Dia tidak mungkin berhubungan dengan keluarga aristokrat itu. Aku khawatir itu hanya seni mistik serupa. Semuanya hanya ilusi. Terakhir kali, ada semacam kekuatan di tubuh anak itu yang secara instan meningkatkan basis budidayanya berkali-kali. Saya ingin melihat kartu truf apalagi yang dia miliki kali ini. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung menghela nafas lega. Selama gadis kecil itu bersedia membantu, krisis kelandau Surgawi akan teratasi. Mereka bahkan bisa menyingkirkan Ningki. Hampir semua murid keluarga Jiang sudah mati. Dia akan meninggalkan gua keluarga Jiang. Semua orang menatap layar virtual di udara. Ketika mereka menyadari bahwa Ningki akhirnya hendak meninggalkan gua keluarga Jiang, semua murid keluarga Jiang yang hadir menjadi sangat bersemangat. Tidak lama kemudian, empat sosok menerobos udara dan tiba. Ningki, UR kecil, Zuolinger, dan Mo Wei. Murid klan Dao Surgawi yang tak terhitung jumlahnya di bawah memandang mereka berempat. Mereka semua memiliki emosi yang berbeda. Betapa hidup. Ningki tersenyum. Apakah semua murid klan Dao Surgawi ada di sini? Ada yang belum datang. Hubungi mereka semua. Ningbaixuan, hari ini adalah hari kematianmu. Beraninya kamu membuat masalah di pavilion Heaven Dao. Kamu bisa saja menempuh jalan menuju surga, tetapi kamu memilih untuk menerobos ke neraka. Kata-kata Ningki langsung membuat marah para murid pavilion Dao Surgawi. Mereka semua mengutuknya. Ningbaixuan, klan abadi kuno telah menjadi pengecut, tetapi kamu telah menyusup ke klan Dao Surgawi. Apakah kamu benar-benar memiliki garis keturunan klan abadi kuno yang mengalir di pembuluh darahmu? Jiang Tianche tersenyum. Jiang Wugui, bukankah kamu mengabaikan kehidupan dewa dan manusia yang tak terhitung jumlahnya di dunia abadi dan melepaskan iblis sehingga klan abadi kuno akan muncul dan memberimu kesempatan untuk menyerang secara rahasia. Saya mengikuti keinginan Anda dan secara pribadi mewakili klan abadi kuno untuk menyampaikan belasung kawa. Jika ada sesuatu yang ingin Anda katakan, katakan dengan cepat. Jika Anda terlambat, Anda tidak akan punya kesempatan. Ningki tersenyum. Apa, setan-setan itu dilepaskan oleh dewa kuno? Selain gadis kecil dan dewa kuno, murid klan Dao Surgawi lainnya sangat terkejut, tetapi kebanyakan dari mereka tidak mempercayainya. Mereka tidak percaya bahwa dewa kuno akan melakukan hal seperti itu. Namun, Jisuan Ling sedikit terkejut, dan kemudian sedikit pemahaman muncul di hatinya. Dia akhirnya mengerti mengapa para tetua melepaskan ras iblis. Berpikir sampai di sini, ekspresi Jisuan Ling menjadi sangat rumit. Dari sudut pandang dunia abadi, tindakan Jiang Tiancai dan yang lainnya jelas-jelas melanggar aturan Dao yang benar. Mereka sudah termasuk dalam kategori di Mendao. Namun, dia lahir di klan Dao Surgawi dan memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan mereka. Omong kosong, invasi iblis ke dunia abadi dilakukan oleh Anda, dewa kuno. Anda mencoba menjebak klan Dao Surgawi. Apakah ini kemampuanmu? Lelucon yang luar biasa. Jiang Tiancai memarahi dengan ekspresi tegas. Bahkan ada sedikit ejekan di matanya. Para murid dari berbagai klan segera memahami apa yang sedang terjadi ketika mereka mendengar ini. Ningbei Xuan yang tak tahu malu, klan abadi kuno mengkhianati dunia abadi selama perang besar dewa dan iblis. Itu sebabnya dunia abadi belum mampu memulihkan kejayaannya. Kali ini, Anda telah melepaskan iblis ke dalam dewa dunia dan kamu mencoba mencoreng nama klan Dao Surgawi. Kamu harus dihukum karena niat jahatmu. Baiklah. Gadis kecil itu melambaikan tangannya dan suara orang banyak segera menghilang. Dia menatap Ningki dengan tenang dengan sedikit senyuman di matanya. Saya sangat tertarik dengan teknik yang Anda gunakan tadi. Saya memiliki teknik yang saya khawatir Anda akan lebih tertarik padanya. Ningki tersenyum. Apa itu? Gadis kecil itu tersenyum. Sesaat kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah. Sebuah istana abadi dengan noda darah berbintik-bintik dan tumpukan tulang putih yang tergantung di atapnya muncul dari udara tipis di belakang Ningki. Pada saat ini, aura Ningki telah sepenuhnya menekan gadis kecil itu, seorang kultifator daokueri tingkat menengah dari dunia di Fine Luo.